Janganlah pengalaman cacat Tiga tahun lalu Tiga tahun lalu Nah makanya Maka nih kalian tau gak sih Jadi hari pertama Kaprily tuh datang ke kantasi rumahku Langsung mari kita ke jalan-jalan Janganlah ya iya ya akhirnya terus kan lu tanya kan pemerantangan ini siapa iya, mau jadi sama repom sebabnya, bukan ibu aku jadi coket hawa kira karena kan aku kan 3 tahun lepas gila jadi, bro dong kan kira-kira 3 tahun lebih banyak awal itu awal itu bukan dipancing lu ngaitin kayu terus ditarik sama orang itu, beda enggak, dengarkan pengalaman cacat 3 tahun lebih banyak makanya makanya, kalian tau gak sih jadi, hari pertama kabel itu datang ke kantor cinema aku langsung lari kita ke jalan hujana langsung kita tuh pengalaman gitu terus aku sambil langsung ayah kita belum pengiswi dia itu jadi kan terjadinya jangan parah kalau gue jangan sampe, entar kalau syuting kalian kemasalahan cuma itu doang masalah main film bareng lagi iya kak makanya jangan sampe berantem jangan sampe berantem jangan sampe musuhan biar kalau ada yang buka masukan masuk masuk emang gitu kak jadi sebelum streaming itu kita sebut sesungguh tapi gak ada kata-kata jangan sampe cimlok tapi gak ada kata-kata jangan sampe cimlok tapi gak ada kata-kata Oke, kita ke Raimu, berarti sekarang. Raim, kalau lu juga ada rahasia si Adi percaya untuk pemerankan terbuka ini di Beer Stranger? Ya, perasaannya sih jangan beragam banget ya. Jangan beragam muka lu. Ini refleksinya. Oh iya refleksinya. Serem banget pasinya, karena ini pertama kali gue main series. Dan berjualan bersama-bersama sama aku, Sunai, dan sebagainya. Seneng banget sih perasaannya. Dan akhirnya gue bisa keluar dari zona nyaman gue. Nah, keluar dari zona nyaman itu ada banyak yang diperhitungkan. Untuk berhitungan ini buat karena fans, secara simple dan melihatnya adalah Raimu tuh gini-gini. Nah, dulu pertimbangannya apa? Tapi buat seorang Raimu, akhirnya gue siap. Ketika ada situasi, itu kan agak bom. Silahkan. Pertimbangannya banyak dan lumayan panjang juga gue punya. Tapi yang selalu gue pikirin itu, karena gue juga pribadi sebagai Raimu, gue juga masih melalui proses pendewasaan. Gue yang... Siapa itu silahkan? Gak ada, betul mas. Kalau katanya surya, aku boleh dibelajari. Iya, itu dia. Oke. Dan gue juga masih berkembang gitu kan. Dengan gue yang masih 17 tahun. Dan stigma-stigma fans dan netizen selama ini. Gue gak mau audiens-audiens gue tuh terlalu memandang gue sebagai idolanya yang... Wah, mereka itu yang gini-gini. Dan mungkin karena mereka sebagai fans tuh, idolanya adalah sempurna banget gitu. Dan gue gak mau ketika gue suatu saat nanti sama manusia sebuah kesalahan. Mereka kecewa. Jadi... Itu yang selalu gue pikirin. Jadi kayak... Mungkin ini saatnya gue menunjukkan dari konsisten profesional gue dan pribadi gue yang... Ray tuh bisa support ini juga loh. Ray... Ray... Gak seperti itu terus dari dulu. Ray bisa keluar dari zona nyamannya. Justru harusnya fans men-support ya. Karena ini nge-strike lagi. Ray... 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 Iya. Alhamdulillah ini juga... Banyak banget yang support. Ya. 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 Ya.